Perubahan reformasi Indonesia, mungkin ini kan sejarah, kayak pas di lapangan, motret-motret-motret aja tapi gak terasa. Tiba-tiba ada satu titik, kita merasa foto kita nih terpaksa sejarah. Dan ketika udah nyampe di publik, udah di luar puasa kita, nah dari banggu. Kata polisi mengeksekusi tasan-tabiat kong di Saigon tahun 60, eh sorry, tahun 73 ya. Kan foto itu merubah opini ya, merubah opini tentang Perang Vietnam. Jadi melalui satu foto, opini orang Amerika terhadap Perang Vietnam itu berubah ya. Jadi mereka langsung berbalik arah. Kalau di ruangan ini ada yang kira-kira seumur saya, barangkali kita mengalami ya, masa yang repressive. Saya lihat cita kalau saya bekerja beja adalah, sehingga timbul semacam self-censorship ya. Belum tentu pemerintah marah, kita udah buru-buru takut waktu itu. Begitu loh, ya contohnya ini ya, fotonya mendiam Bapak Pembangunan ini ya. Jadi kalau saya mulai cerita waktu itu, mungkin yang lain udah denger, tapi yang lain belum denger ya. Saya mendapat tugas ya, saya harus ke Solo untuk meliput wafatnya Ibutin ya. Saya itu bukan fotografer istana saat itu ya, karena fotografer istana yang incas itu tidak bisa berangkat, saya berangkat ya. Jadi dengan berbagai kesulitan akhirnya saya boleh masuk ke dalam dan ketika menunggu tamu-tamu negara ASEAN tiba, dan ternyata mendiam Pak Arto menangis ya, menangis berkepanjangan dan dia menyengkap air matanya ya. Saya waktu itu look, saya nggak tahu ya, tapi seingat saya, kamera semua turun saat itu ya. Tidak ada satupun yang ngambil, kamera TV juga semuanya off ya. Jadi saya sempat tercenung beberapa detik, tapi saya pikir saya kataan ya, ini sebuah sejarah ya. Ya, udahlah, do or die saya bilang ya. Ya, bikin otomatik, udah. Jadi saya ngambil sempat-ngambil sekitar 5 frame ya, saya lihat ternyata. Saya tahu mas, banyak orang-orang melakukan itu ya. Saya pernah ketemu, saya pernah melirik di daerah keempat, teman saya itu menjuruh, ada anak, ada telepon umum luku, dia bilang, suruh telepon, gitu loh, telepon, telepon, terus nampil-nampil mereka mafret. Saya pernah mengatakan ya, merubah fakta itu, buat saya, dosa yang paling berat, ya. Dosa kain ya, kamu udah saya langgar ya. Tapi, saya nggak mau melanggar dosa yang ini ya, ini dosa saya sendiri ya, merubah sebuah fakta. Melalui teknik-teknik digital, yang sekarang ada Photoshop, segala software, maupun menyetik satu peristiwa. Kalau sebagai portret, saya terima ya, kita kalau bikin portret memang harus diset ya. Dan portret sekarang punya tepat di surat kabar ya, sejak surat kabar itu menjadi luas cakupannya ya, menjadi gaya hidup, portret menjadi satu ladang tersendiri ya. Portret silahkan, aturlah ya. Saya melakukan di buku itu ada beberapa portret yang sebenarnya saya setting. Tapi kalau kami sebagai hukuman jurnalis, merubah fakta, dengan cara apapun, menurut saya, saya nggak bisa terima ya. Saya nggak terima di sini, menurut saya, untung saya sampai saat ini tidak pernah melakukan. Selamat menikmati.